selamat menikmati untuk lebih jelasnya Anda bisa dilihat di video ini tentang pelajaran Sarpras yaitu tentang barang dan jasa nah disini sekarang kita lanjutkan ke prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Budi Harjo Wijono dan Horen Muhammad disini pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekan secara internasional efisien, efektif, persaingan sehat, keterbukaan, transparan tidak dikriminasi dan akuntabilitas sedangkan menurut peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 bab 2 pasal 5 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip sebagai berikut disini Anda bisa lihat ada beberapa poin disini ada efisiensi disini dalam pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan yang kedua efektif pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya disini nomor tiganya transparan disini harus transparan mengenai pengadaan barang dan jasa berarti dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi perseratan terbuka yang keempat disini terbuka disini pengadaan barang diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa memenuhi perseratan nah disini yang kelima adalah bersaing berarti pengadaan atau barang jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi perseratan yang keenam adil tidak diskriminatif berarti pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang ketujuh akuntabel berarti barang jasa harus sesuai dengan aturan dan ketetuan yang terkait nah itu ya sekarang metodenya metode pengadaan barang dan jasa disini ada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebutkan pengadaan barang adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBL disini ada beberapa metode pengadaan barang jasa yang bisa digunakan disini bisa dilihat yaitu ada pelang pelelangan umum adalah pelelangan yang diikuti oleh semua perusahaan yang berminat yang kedua pelelangan terbatas yaitu apabila jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diakini terbatas untuk menyesuaikan pekerjaan yang komplek pelelangan sederhana itu suatu cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk sejumlah pekerja yang keempat pemilihan langsung nah disini penyedia barang atau jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan kepada penyedia barang atau rekanan yang kelima seleksi umum nah disini dalam seleksi umum penyedia barang konsultasi untuk pekerja yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang itu memenuhi syarat yang keenam seleksi sederhana nah disini konsultasi konsultasi untuk pekerjaan dengan nilai paling tinggi itu dua dua ratus dua ratus juta yang ketujuh sayembara disini adalah petode pemilihan penyedia barang atau jasa yang memperlombakan gegasan original kreativitas dan inovasi inovasi tertentu yang kedelapan kontes nah metode pemilihan penyedia barang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar yang kesembilan penunjukkan langsung itu pemilihan penyedia barang yang jasa dengan cara menunjuk langsung nah itu adalah ada sembilan poin hari ini ibu cukupan sekian dulu nanti disambung minggu depan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh